Jajaran Polres Tabes Medan bersama dengan Polsek berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan bermotor yang terjadi selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari pengungkapan kasus ini setidaknya petugas kepolisian berhasil mengamankan 56 sepeda motor dan 4 becak bermotor serta mengamankan 47 orang tersangka baik pelaku pencurian maupun penadahnya. Selain itu sejumlah alat-alat yang menjadi barang bukti juga berhasil disita petugas seperti alat pemotong besi, kunci huruf L, dan linggis. Dari 47 orang tersangka yang berhasil diamankan beberapa diantaranya terpaksa ditembak petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan untuk mengungkap kasus-kasus tindak kejahatan di kota Medan, Polres Tabes Medan sengaja membentuk tim khusus yang diberi sandi, tim Pegasus. Dan kepada para warga yang merasa kehilangan kendaraan bermotornya dipersilahkan datang ke Polres Tabes Medan dengan membawa surat-surat kelengkapan bermotornya masing-masing. Dari Sumatera Utara, Ahmad Zakaria, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!